Rahasia gelang pusaka jilid 4. Tui Ye Hang Ke tertawa terbahak-bahak, dia menyambut cawan, sambil dia berkata nyaring, hari ini aku si tukang minta-minta akan merasakan sedapnya air teh yang memutuskan usus lalu, sambil tertawa pula ia menarik tangannya Iekun, maka hanya sekelebatan, mereka sudah lantas mencelap keluar dari ruang itu, di belakang mereka mendengung suara nyaring dari 3 biji kim kiam piau, yang semuanya kena diruntuhkan si pengemis pengejar angin yang menyampok dengan C.E. Tiyok Tung, yaitu tongkat bambu hijau Selagi 2 orang itu tiba di luar, Bu Tim Siang Jin tidak nampak, maka Tui Ye Hang Ke menjadi heran, hingga ia mengerutkan keningnya, ia berkata, Siang Jin telah melihat suatu rahasia dalam peristiwa ini Maka dari itu mestinya bakal terjadi suatu pertunjukan yang menarik hati Malam ini kau baiknya menemani aku dahulu untuk pergi ke kuil tua itu di belakang Yoki Tsung, kemudian baru kau pergi memenuhi janji pertemuan tengah malam jam 12 itu Iekun menurut, kemudian ketika ia tiba di kuil, ia mendapatkan orang tengah bertarung Ia tahu diri, ia tidak mau maju, sebaliknya ia menyembunyikan diri Begitulah dengan meniru lagu suaranya C.C.E. Piao Sim Ie, ia berhasil membuat kabur pada perkut Sin Kun Kemudian Tui Ye Hang Ke berkata pada si anak muda, agaknya Bu Tim Siang Jin menyukai kau, maka itu sebentar malam waktu kau menemui dia kau harus bisa membawa dirimu Mungkin dia nanti mengajari kau ilmu silat Bu Siang Sin Kun yang di kolong langit ini tiada lawannya Tanda petik Hampir pada jam Chosie, tengah malam itu, Iekun telah tiba di pulau Chong Bengtou Segera ia melihat seorang pendeta dengan jubah abu-abu lagi menantikan di pesisir Kau datang ke malaman bocah menyapasi pendeta bukankah Ciam Pua menyebut jam Chosie tanya Iekun Heran, sekarang masih kurang seperempat jam Tanda petik Bu Tim memandang ke langit Tadi kau menggunakan Piaung Go K.C.E., itulah saatnya yang tepat, katanya Jikalau tidak, pasti kau tidak bakal datang terlambat Iekun terkejut Nyatalah gerak-geriknya tadi tak lolos dari meta pendeta itu Bu Tim menatap anak muda itu, ia tertawa Si pengemis tadi tahu aku berada di sisi kamu Dia sengaja menganjurkan kau minta aku mengajari kau ilmu silat bu siang sin kun katanya Dengan itu dia hendak mencekal aku Baiklah, akan aku ajari kau satu jurus Hanya terlebih dahulu dari itu, kau mesti melakukan satu hal untukku Berkata sampai di situ, si pendeta berhenti Iekun telah memperoleh kemajuan, pengalaman dan kepandayan Ia pun tahu baik sekali bahwa ilmu silat tidak ada batasnya Ia justru sangat mengetahuinya Ia girang bukan main mendapat tahu pendeta ini mau mengajari silat apapula ilmu silat bu siang sin kun itu Yaitu ilmu silat liahai yang tak berberwujud Tanda petik Ciam pua, kata ia cepat Karena si pendeta berhenti bicara Meski ciam pua menitahkan aku menyerbu api Tak akan aku tolak Bu Tim tertawa pula Selama tiga bulan kau berdiam di Cice2 Bukankah kau telah berhasil mempelajari semua kepandayan silat dari Cicepiausim Ia tanyanya Iekun berdiam Ia heran orang menyebut nama Cicepiausim Ie buat ia melakukan sepuluh macam urusan juga ia bersedia Ia tahu pendeta ini ialah salah satu dari bulim samseng tiga nabi rimba persilatan Selagi orang mengawasi Bu Tim berkata pula Kau pergi ke rumahnya Yotian Saiu Kau menyamar menjadi Cicepiausim Ie Agaknya Yotian Siau mempunyai suatu rahasia Maka juga dia berhubungan dengan pekut Sin Kun yang menyamar menjadi Cicepiausim Ie Iekun tidak menampik tugas ini kesatu karena ia sudah memberikan kata-katanya kedua karena ia tidak takut Sangat keras keinginannya untuk memperoleh ilmu silat bu siang Sin Kun itu Bagaimana aku harus bertindak di sana tanyanya Sesampainya di sana kau suruh mereka mengeluarkan Mayat dari dalam peti mati itu Bu Tim memberi petunjuk Kau lihat mayat itu mayat siapa Setelah itu kau tanya siapakah si imam berjubah hitam tadi Selagi berkata begitu Sekonyong-konyong pendeta itu menotok Iekun di dua jalan darah yang kiau dan hiyaih Terus ia berkata dengan jalan ini aku menyalurkan hawa sejatiku ke dalam tubuhmu Maka kau gunailah tenaga dalammu untuk menyalurkannya lebih jauh guna membuka kedua jalan darah itu Iekun menurut ia lantas mengerahkan tenaga dalamnya Belum lewat setengah jam berhasil sudah ia membuka pintu untuk masuknya hawasi pendeta hingga ia bermandikan keringat Menampak demikian Bu Tim tertawa aku lihat dipadu dengan ayahmu yang tidak punya guna Kau menang banyak Iekun heran mendengar disebutnya ayahnya itu Telah pernah ia dengar hal ayahnya dari Tui Ye Hong Ia menduga ayahnya itu mempunyai beberapa orang guru akan tetapi si pengemis seperti tak mcing hendaki ia menyebut-nyebut nama ayahnya Saban-saban dia mencegah apabila ia hendak membuka mulut Sekarang ia mendengarnya dari mulut si pendeta, ia jadi lebih tertarik hati Apakah Ciam Puei kenal ayahku tanyanya? Bu Tim menghela nafas Daul hari itu pun keadaan sama seperti sekarang ini, kata Naya Mas Gul Aku telah ajarkan dia beberapa jurus ilmu silat tetapi kesudahannya dia terbinasa karena urusan kitab rahasia Cai Hoan Pit Kip Tanda petik Sejak bersama Kou Siu Tai Su keluar dari Toan Hun Kok, inilah yang kedua kali Iekun mendengar disebutnya kitab rahasia itu Sebenarnya apakah Cai Hoan Giok Tiap itu ia bertanya Bu Tim mengawasi si anak muda, pikirannya bekerja, tentulah Kou Siu tidak pernah memberitahukan dia tentang asal dirinya serta hal ihwalnya Cai Hoan Giok Tiap Baiklah aku pun tidak memberitahukannya Maka ia tertawa dan menjawab tentang itu kelak di kemudian hari, kau bakal mendapatkan tahu sendiri Sekarang mari aku ajarkan jurus pertama dari Bu Siang Sin Kun yang dinamakan Seng Seng Putsit yang berarti hidup tak hentinya Anehnya jurus itu tak memerlukan penjelasan hanya kenyataan praktek Setelah ia diajarkan baru Iekun ketahui kenapa tadi pendeta ini telah menyalurkan dua jalan darahnya Mudah sekali ia dapat menyangkok pelajaran itu Nah, sekaranglah giliranmu kata Bu Tim, sesudah si anak muda ingat betul jurus yang diwariskan itu Iekun lantas mengeluarkan topengnya Cip Chee Piao Sim Ie Ia terus pakai itu di mukanya, begitu beres Begitu ia bergerak dengan ilmu lari Cip Chee Tun atau tujuh bintang Maka dalam sekejap saja, ia sudah meninggalkan si pendeta Cuma terdengar suara tertawanya yang tajam Ia menuju langsung ke rumahnya Yotian Xiao Pelajirannya Cip Chee Piao Sim Ie termasuk pelajaran pangbun atau sesat Maka juga kepandainya tak lurus Itulah sebabnya, setelah Iekun menggunakan ilmunya Sim Ie Ia sendirinya mesti menelat contoh demikian Ia mengasih dengar tertawa yang nyaring itu yang tak sedap bagi telinga seumumnya Dengan ilmu lari Cip Chee Tun itu, tubuhnya jadi sangat ringan, gesit dan pesat Biasanya tidak berani ia menggunakan kepandainya ini Baru ia menggunakannya apabila ia menyamar menjadi Sim Ie Cepat sekali Iekun sudah sampai di rumah keluarga Yotian Tubuhnya berkelebat di antara sinarnya empat buah lilin putih Api lilin itu hampir padam karena tertiup pangginnya di saat api itu memancar pula Maka di dalam ruang itu tampak tubuh satu orang dengan pakaian abu-abu yang berdiri tegak menghadapi perapian dan dari mulutnya Terdengar tertawa yang dingin Dia mengayun tangannya ke arah peti Tirai putih tersingkap seketika dari dalam situ keluar tiga orang yang mengenakan pakaian hitam mulus Begitu mereka melihat peti mati, tiga orang itu kaget sekali Di situ tertangkap tujuh buah bintang Dalam kagetnya mereka mundur dua tindak Lantas mengawasi Sim Ie mereka kata Aku akan memberi warta kepada majikan kami Habis berkata, mereka memutar tubuh, buat lari ke dalam Hanya sebentar, muncullah tiga anaknya Yotian Xiao Dengan lantas mereka itu berkata kepada Cie Piao Sem Chihut Goweng telah terbinasakan seorang Tosu yang berjubah hitam Yang menghajarnya di dalam peti mati dengan pukulan Tuyahun Chiang Apakah kamu semua sudah pada mati? Tanya Sim Ie tetiron dingin Hektometer Salah seorang dari ketiga anak itu berkata keras Tosu itu lihai sekali Sampaipun Bu Tim Siang Jin tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya Maka itu, apa yang kami dapat lakukan? Laginya orang banyak telah mendengar halnya pedang ayah Kami ada hubungannya dengan sebagian rahasia dari Chai Hoan Giyok Tiap mana karena mereka itu semua mengharap-harap terbitnya kekacauan Supaya mereka diam-diam dapat turun tangan tanpa diketahui siapa juga Sekarang di mana adanya pedang emas dari ayah kamu itu tanya Sim Ie Ada pada ayah kami, sahut anak yang lain lagi Kalau begitu, mari kamu pimpin aku Ketiga putra itu menyingkap tirai putih Maka di balik itu nampak sebuah tembok Salah seorang lantas memutar sebuah cawan di atas meja Atas itu terbukalah sebuah pintu rahasia pada tembok itu Memperlihatkan sebuah lorong yang menuju panjang tujuh atau delapan tombak lalu menikung Sim Ie mengasih dengar tertawanya yang tawar Sebenarnya ia heran dan kagum buat itu pintu rahasia Di depannya, masih ada beberapa tikungan lagi Habis itu, adalah mereka di depan sebuah kamar yang perlengkapannya lengkap dan indah Di situ, di luar pintu berdiri seorang tua yang jenggotnya panjang sampai di dadanya Dia menghadapi Sim Ie untuk memberi hormat Sambil berkata, rencana kita sudah rampung sepenuhnya Tinggal menanti hari besok saja Mereka masuk ke dalam kamar Kim Kiam Kek Yotian Xiao dan Cice E Piao Sim Ie Di dalam Yotian Xiao berkata pula Hari ini kecuali beberapa orang yang liahai sekali Yang tak minum teh barang setetes juga Yang lainnya semua sudah kena minum arak beracun Ji Goat Tiang Toan Hun buatanmu Maka itu mereka itu, di dalam tempo tiga bulan Akan mati mendadak satu demi satu Karenanya sekarang dapat kita mulai mencari tempat keletakannya Gua rahasia itu menurut petunjuk pedang emas Hahaha Mendadak tuan rumah ini yang tadi berpura dua mati Tertawa puas Tapi mendadak pula Dia berhenti di tengah jalan Dia menanya Bagaimana dengan itu Cai Hoan Giok Tiap Kau telah berhasil mendapatkan atau belum? Sebelum Sim Ie menjawab Mereka semua telah mendengar tindakan kaki cepat dan keras di dalam lorong Lekas sekali munculah satu orang yang romannya bingung Dan mukanya pucat Dengan berbisik dia terus bicara di telinganya tuan rumah Yo Tian Xiao segera memperlihatkan roman kaget dan heran Lantas dia menghadapi Sim Ie Untuk menatap dan menanya Kau lah Sim Ie yang tulen atau yang palsu? Sim Ie tertawa seram sekali Hingga dapat membuat bangun bulu Roma orang Mustahil aku Sim Ie yang palsu dia balik bertanya Terus dia merogos akunya dan mengeluarkan sebiji cit C.E. Piao Atau Piao Bintang 7 Kepada tuan rumah itu Yo Tian Xiao memeriksa senjata rahasia itu Selang sejenak Air mukanya lantas perlahan-lahan berubah seperti biasa pula Tapi dia berkata Di luar sana datang satu Sim Ie lagi Bagaimana ini? Oh Ie Kun berlaku tenang Ia tahu bagaimana harus membawakan peranannya Inilah saat yang genting Ia mengaku Piaunya itu saja itu belum cukup Nanti aku lihat katanya Lantas mau bertindak keluar Tak usah Yo Tian Xiao menjegah Aku tahu Bagaimana harus bertindak Dia lantas menyuruh orangnya Yang mengenakan baju hitam Buat mengundang masuk C.E. Piao Sim Ie yang di luar itu In Kun tahu waktunya untuk bertindak Atau ia bisa celaka di dalam kamar rahasia itu Di saat si orang berpakaian hitam memutar tubuh Buat pergi keluar mendadak ia menyentil Maka melesatlah piaunya Yang menyambar Membikin si hitam itu roboh seketika Dan dia menjerit Sebab dia terhajar jalan darahnya Kim Kiam Kekyo Tian Xiao melihat perbuatan itu Dia terkejut Tetapi dia tertawa dingin Semelari tertawa dia menghunus pedang emasnya Dia membentak dengan pertanyaannya Kau siapa? Juga ketiga puteranya Tuan Rumah Sudah lantas masuk ke dalam ruangan Dengan masing menghunus senjatanya Mereka mengambil sikap mengurung Kau siapa? Kim Kiam Kekyo Tian Mengulangi pertanyaannya Sebab dia tidak segera memperoleh jawaban I.E. Kun menjawab Bukan dengan suara mulutnya Hanya dengan gerakan tangan Yang sangat sebat yang melayangkan Beberapa biji piaunya Atas mana ketiga orang puteranya Yotian Xiao lantas roboh Tak berdanya seperti si orang Berpakaian hitam itu Akan tetapi beberapa biji piau Yang menyambar Yotian Xiao sendiri Semua teruntuhkan pedang emas Orang Xiao itu yang bermata awas Dan sebatangannya Yang menggunai tipu silat Boan Tian Kim Hoa Atau bunga emas memenuhkan langit I.E. Kun tertawa dingin Kau awas katanya Kembali kedua tangannya bersiap Tian Xiao juga tertawa dingin Apakah piau palsu juga masih memakai aturan ejeknya I.E. Kun segera mengayun tangannya Maka menyambarlah C.E. Piao dalam sikap gerak pak tiau Atau bintang-bintang utara Tian Xiao melihat tegas Baru sekarang dia kaget Itulah piau yang tulen Dia tersohor karena Kim Kiam Pedang emasnya yang kecil Dia kenal baik C.E. Piao dari Sim I.E. Akan tetapi dia kaget Sesudah kasih tak berdaya Dia menghadapi serangan I.E. Kun Senjata rahasia bintang tujuh Menghajar lengan kanannya Hingga dia Merasa sangat nyeri dan menjerit Keras pedangnya terlepas dan jatuh ke tanah Menyusul itu I.E. Kun menyerang pula dengan dua buah jeriji tangan kirinya Menotok jalan darah pingsan dari Tian Xiao Maka kali ini Kim Kiam Kek terpental roboh dua tindak untuk terus semaput Habis itu Tanpa bersangsi pula I.E. Kun memungut pedang orang Terus ia lari di lorong Dengan menekan kenop Ia membuka pintu rahasia tadi Terus dengan menggunakan ilmu C.E. Tun Ia nyeplos keluar bagaikan sambaran kilat Tapi ia segera mendengar siuran angin di belakangnya Itulah pekut Yang menyusulnya dengan menggunai ilmu kegesitannya Hun Kong Kue yang bayangan hantu memecah sinar Yang tak kalah gesitnya Di saat I.E. Kun bakal tercandak Selagi ia hendak menahan larinya Buat memutar tubuhnya Guna melakukan perlawanan sekonyong-konyong Bu tim siang jin muncul menyelap di antara mereka Pendeta itu datang cepat Bagaikan mega melayang air mengalir Ia lantas menghela nafas lega Pengah ia terdiam itu Mendadak ia mendengar satu siulan tajam berbareng Dengan satu bayangan lewat melesat di sisinya Sebelum ia tahu apa-apa Pedang kecil di tangannya sudah kena orang rampas Justru si anak muda melengak Justru pekut sin kun berlompat pergi meninggalkan ia Bu tim siang jin sebaliknya lari mengejar perampas pedang itu Dialah Hek Pau To Jin Kata bu tim siang jin perlahan Matanya mengawasi perampas pedang itu Yang telah pergi jauh Hingga nampak bayangannya saja Jadinya, Hek Pau To Jin itu Ialah si toosu atau imam yang berjubah hitam Pedang emaskah itu yang dia rampas Kemudian si pendeta tanya Iek Kun mengangguk Siapakah imam berjubah hitam itu Ia balik menanya Bu tim siang jin berpikir dulu Baru ia menjawab Aku menerkah satu orang Hanya aku belum tahu pasti Nanti aku mencari tahu dulu Baru aku memilangi kau Sekarang mari turut aku Ia mengajak si anak muda ke tepi sungai Naik atas sebuah perahu kecil Lantas ia menanya Bagaimana dengan penyelidikanmu? Iek Kun tuturkan apa yang ia lihat dan lakukan tadi Bu siang berpikir sekian lama Aku tidak sangka Yotian Xiao sebenarnya manusia yang mirip binatang Katanya selang sesaat Untuk apakah dia berpura-pura mati? Iek Kun turut menerka-nerka Akan tetapi ia tidak memperoleh jawaban yang tepat Akhirnya bu tim tertawa terbahak Biarlah katanya kemudian Nanti aku cari si orang tua Si Giam untuk bicara dengannya Tambah pengalaman Habis berkata bu tim siang jin melayarkan perahunya Tanpa pedulikan Iek Kun suka turut padanya atau tidak Hingga si anak muda mesti terpaksa mengikut Sebenarnya pemuda ini berniat pergi ke Giehin Untuk mencari tahu tentang gurunya sudah pulang atau belum Supaya ia dapat berlatih lagi menghadapi tembok beberapa tahun Guna memperdalam ajarannya Kou Siu Taisu Satu malam perahu berlayar di laut timur Selagi Fajar menyingsing bu tim siang jin duduk bersilah di perahunya Sambil mengetuk ugetuk Bok Yee Alat tetabuan sucinya itu mengasih dengar suara yang berubah-ubah Sebentar perlahan, sebentar keras, rendah dan tinggi Ada kalanya tinggi sekali bagaikan tetabuan perang Tidak lama selekasnya suara Bok Yee berhenti Maka di laut itu terdengar nyanyian Rambutnya hitam kakinya mungil Dia bukan semelarang bunga liar Kaulah musuhku Separuh menolak Separuh setuju Di luar jendela sepi Di depan pembaringan berlutut Ingin mencium Biar aku merengk Dia separuh menampik Dia separuh menurut Nyanyian itu tandas dan tegas Iekun mengawasi ke arah dari mana suara datang Ia cuma melihat sinar matahari Tidak melihat orangnya atau perahunya saja Herai orangnya masih di ujung laut Akan tetapi buting siang jin tertawa terbahak Dua kali dia mengetuk pula Suaranya aneh Kali ini seperti datangnya dari ujung langit Terdengar suara yang parau Hai pendeta hutan Apakah benar kau telah goncang hatimu Ingat akan dunia pula Dua kali ketukan bokiemu itu Mirip dengan suaranya kekrek Dari si nona-nona tukang Menyanyi dari sungai Chinho Aiho Menyusul itu dari kejauhan Tampak mendatangi sebuah perau kecil Yang lajunya pesat Seperti memecah gelombang dengan cepat Tibalah di adisi si perau layar Iekun dan si pendeta Lalu awak peraunya menambatnya Di belakang perau layar itu Segera juga tampak satu bayangan Orang kecil dan abu-abu muncul Dari dalam gubuk perau Dengan tangannya orang itu Menengteng dua ekor ikan Iekun mengawasi Ia melihat seorang tua Yang tubuhnya bungkuk Melengkung 90 derajat Hingga pinggangnya mirip patah Tubuh itu sangat kurus kering Hingga taklah orang menyangka Dialah yang barusan bernyanyi Demikian keras mendengung Mulanya si anak muda menerka Teng Hei Hie Giam Hiong Si nelayan yang menyembunyikan diri Di laut timur adalah seorang muka Yang tampan dan romantik Melihat si anak muda melengat Nelayan tua itu tertawa berkaka Dia memandang butim siang jenda menanya Bagaimana eh Hwa syobau di dalam perau ini Kau membawa-bawa seorang manusia biasa Berkata begitu si nelayan Mau lantas pindah perahu Akan tetapi butim menahan Sambil berkata Kau tidak tahu ya bocap ini Ialah turunan dari tiat kiam si e seng Tadi ketika dia mendengar nyanyianmu Dia melongot Dia mengira Teng Hei Hie ini Ialah seorang muda yang pintar Tampan dan romantik Iekun sementara itu Sadar akan lagak tolonya itu Malah lekas-lekaslah Menjurah kepada si nelayan Sambil berkata Maaf Ciam Pue Aku telah berlaku tidak hormat Si nelayan melengak Lalu dia menggeleng-geleng kepala Oh hebat Kata-katanya Anak-anak muda zaman sekarang Katanya lantas Ia melemparkan ikannya Kepada awak perau itu Sambil berkata Yang satu di tim Yang satu lagi dibakar Iekun heran Pikirnya Kenapa nelayan ini doyan makan? Belum lagi dia duduk Giam Hiong mengawasi Bu Tim Dengan metode letoti Ia berkata Coba tidak urusan sedemikian aneh Pastilah tak sudi aku memperdulikan kau Memang Ketika tadi Bu Tim menabuh Bokyai-nya Dengan itu ia memanggil Teng Hei Hiei Berbareng memberitahukan dia maksud kedatangannya Habis berkata Giam Hiong memejamkan matanya Sedang si pendeta berdiam saja Selang sejenak dia berkata Bagaimana, eh kenapa tidak ada araknya? Mulutku ini hampir-hampir mengeluarkan iler Dari kolong mejanya Batim menarik keluar sebuah buli-buli merah Inilah arak si Yauhin simpanan lama Katanya hanya ini miliknya anak ini Tidak dapat kau mempestaporakan dengun Cuma-cuma berkata begitu Ia melirik kepada si anak muda Mengedipi mata Ha, kiranya kamu bersekongkol teriak si nelayan Kiranya kau mau menipu aku si bungkuk unta Tapi kepandaianku cuma satu rupaya itu Kepandaian menangkap ikan Kau mau mempelajarinya atau tidak? Iekun menduga orang mestinya lihai Ia lantas menjura dan menjawab Suka aku yang rendah mempelajarinya Supaya nanti aku tidak sampai kelaparan Tanda petik Nelayan itu menghela nafas Dasar aku Giam Cucu bernasib buruk Hari ini aku menemukan hari malangku keluhnya Ia menyambuti buli-buli Terus ia tengwak isinya Hingga terdengar suara geriukannya Benar-benar arak jempolan serunya Kemudian sambil dengan lidahnya Dia menyusuti kedua belah bibirnya Seperti juga dia sangat menyayangi Arak yang masih melekat di bibirnya itu Eh, bocah kata di kemudian Sekarang kau cobalah carry yang kedua kali Dari dengan-dengan chip C.E. Piau Kata-kata itu tidak keruan junterungannya Hingga Iekun bersangsi sejanak Kebetulan itu waktu seekor burung lau terbang Di atas tiang layar Lantas ia menimpuk dengan piaunya Burung itu gesit Akan tetapi dia terkurung piau Tujuh bintang Akhirnya dia menjerit roboh ke air Giam Hiong mengawasi Ia mencegeluk pula araknya Aku tidak heran bahwa dengan ini Kerep penyerangan Kim Kiam Kekyo Tian Tiao telah dapat dirobohkan Katanya Ia mengawasi sejanak muda Matanya meram Tiba-tiba ia bertanya Kau tahu tidak Di dalam dunia rimba persilatan Siapakah itu si tiga ahli pedang terbut? Iekun berdiam Tak tahu ia bagaimana harus menjawab Butim Siang Jin Dongak Memandang langit kata ia Mereka lahit yang cu dari Hong Tong Pei Sem Im Sin Nyeye dari Aye Lausan dan Kim Kiam Kekyo Tian Siao Si nelayan tua bungkuk dan mengangguk Memang tiga orang itu telah menjagoi dunia ilmu pedang Kata dia Mereka telah bisa membuat pedang dan tubuh mereka menjadi seperti satu Mereka seperti dapat membinasakan orang hanya dengan hawa pedang Maka itu aneh kenapa Yotian Siao tak dapat melayani Cip C.E.Piao Mungkin Yotian Siao juga ada yang palsu tanya Iekun Ia ingat kepada Sim Ie Tetiron Ia menanya Habis siapakah itu si imam berjubah hitam? Hek Pau Tojin Lihai tak ada di bawahanku Dia asing sekali untukku Bu Tim pun berkata Aku Taitu Seng Aku dirobohkan kau Kata si nelayan yang menyebut dirinya Taitu Seng Si bintang akal muslihat Siapa imam itu? Aku tidak tahu Ehem kenapa sekarang kita tidak mau pergi Sang Seng? Iekun memandang langit Taruh kata-kata mendapat angin Kita tak dapat menyusul waktu katanya Tidak disangka si nelayan yang si bocah berani menentang padanya Ia menoleh untuk mengawasi Matanya mendadak bengis Sampai anak muda itu tunduk karena tak berani dia mengadu sinar mata Memang benar bocah ini Berkata Bu Tim tidak keburu kita turut Sang Seng Atau taruh kata kita pergi juga Kita cuma bisa menyusul sampai di tempat pekuburan Ia berkata kemudian Guma menolong si anak muda Perau lantas diputar arahnya Menuju ke pulau Chong Beng Tu Kebetulan sekali Mereka mengikuti angin Sedangkan kedua orang itu si pendeta dan si nelayan Membantu mengayuh Mendekati maghrib Pulau yang dituju sudah sampai di depan mata Hanya ketika mereka tiba di rumahnya Kim Kiam Ke Kyo Tian Xiao Untuk herannya mereka menemukan hanya tumpukan puing Yang baranya masih belum padam seluruhnya Rumah itu musnah dalam satu malam Atau kata Teng Hei Hei En Ia berseru demikian sesudah ia mendapatkan sebilah pedang emas panjang dua din di antara tumpukan abu yang ia korek-korek Ia heran hingga ia terbengong sejenak Amitabhu Buddha Butim memuji seraya merangkap kedua belah tangannya Tiba-tiba ia menghibas kedua tangannya itu atau tahu-tahu ia mencekal tiga batang pedang emas atau kim kiam yang serupa panjangnya Yang paling aneh ialah ia tidak tahu dan mana menyambarnya ketiga pedang emas itu Sungguh sebat Giam Keong memuji Menyusul suaranya si nelayan dari empat penjuru mereka terdengar suara tertawa yang dingin Aku kira tiga nabi itu orang macam apa Kiranya adalah si kantung nasi Hi Tanda petik Demikian satu suara menghina Yang berhenti dengan tiba-tiba membarungi jatuhnya sebuah benda nyaring seperti barang logam atau batu Iekun menjadi gusar Hingga ia berseru Kamu bertingkah mirip hantu Kamu tidak berani perlihatkan diri kamu Adakah kamu orang gagah sejati? Suara tertawa yang panjang Lantas berhenti Berbareng dengan itu Ada pedang emas yang meluncur ke muka si anak muda Buting siangjin berseru Ia lompat ke depan anak muda itu Untuk menyambuti pedang emas itu Setelah mana Ia membalas menimpuk Bahkan ia menambah dengan tiga batang pedang di tangannya Sembari menimpuk ia berseru pula Segala benda kuning ini aku si pendeta tak mengingininya Di tengah udara Keempat batang pedang itu seperti ada yang menghadang Dengan kecepatan luar biasa Semuanya lantas jatuh melesar ke tanah Menyusul itu Kembali terdengar tertawa seram dari empat penjuru Hanya kali ini suara itu dibarengi dengan lompat turunnya satu bayangan hitam Yang seperti jatuh dari langit Hekpao Tojin berseru Ia kun, itulah si imam berjubah hitam Yang kemarin mereka lihat Sambil berdiri, imam itu mengawasi ketiga orang Romannya sangat memandang tidak mata Dia membungkuk, dia menjemput keempat batang pedang emas Yang telah rusak semuanya Lagi-lagi dia tertawa menghina Agaknya dia sangat puas dapat menggoda Beraksi sedemikian macam itu Tubuh Teng Hei Hiein berkelebat Lompat ke depan si imam jubah hitam Akan tetapi ia tidak bisa melihat tegas wajah orang Muka si imam dipulas dengan semacam pupur yang kuning ke emas-emasan Giam Cucu kata si imam Biar matamu terlebih lihai pula Tidak nanti kau-kau dapat melihat tegas Haha, Giam Hiong menyebut dirinya Cucu Si untai alasi bungkuk Walaupun demikian Ia paling benciji kalau lain orang mengatakan itu Itulah tabu untuknya Karenanya, ia menjadi gusar sekali Dia tentulah orang yang aku kenal Pikirnya Terus ya Kata keras, di kolong langit ini Cuma ada satu dua orang yang berani Memanggil aku Giam Cucu di depanku Si imam tertawa pula Suaranya tetap tidak sedap Ia tetap tidak memandang mata Katanya pula Aku menduga ini si kantung nasi berbungkuk Unta bukannya Giam Cucu yang orang banyak sebut sebagai Teng Hei Hien Kiranya dugaanku itu keliru Tak terkirakan gusarnya Giam Hiong Seumurnya Belum pernah orang menghinanya begini macam Akan tetapi tidaklah kecewa Ia menjadi orang gagah di jamannya itu Masih dapat ia menguasai dirinya Maka meskipun ia menantang Ia kata dengan tenang Aku Giam Tucu Malam ini ingin aku belajar Kenal dengan kau Cuan habis berkata Ia menyembat joran pancingnya yang delapan kaki Yang tebal bulatnya satu dim Melihat orang mengambil senjatanya yang istimewa Yang membuatnya kesohor Si imam jubah hitam mencelat mundur delapan tindak Sembari mundur di akata berulang-ulang Sungguh suatu joran yang bagus Hari ini pastilah aku akan membuka mataku Teng Hei Hien tidak memilang apa-apa lagi Ia hanya lompat menghampirkan dengan loncatan Hong Chuyelok yap tipu silat Angin meniup daun rontok Si imam terkejut Ia tidak tahu bahwa si nelayan telah menjadi sangat gusar Tidak dapat ia mundur Maka ia mengertak giginya Sambil memutar pedangnya di depan mukanya Ia berlompat maju sambil mendak untuk Memernah knutubuhnya di sebelah bawah joran Yang meluncur lempang itulah semacam tipu silat Yang langka mirip ikan tertangkap ekornya Tetapi terlepas lolos Bagus si ekun memuji Dengan menyaksikan kera yang menyelamatkan diri itu Ia jadi memperoleh pelajaran yang berharga sekali Di mana perlu, dapat ia menelat itu Baru sekarang si imam menjadi mendongkol Ia menyesali diri bahwa barusan ia alpa Sebab sangkaannya keliru Oleh karena ia berkelit terus sampai melewati si nelayan Ia menjadi berada di belakangnya Di sini ia Menahan diri dan memutar tubuh Untuk dengan lekas sekali melakukan penyerangan pembalasan Dengan tipu silat tuyei santin hei merobohkan gunung mengurut laut Ia menikam ke jalan darah chietong di punggung melengkung dari si nelayan Bukan main panasnya hati giam hiyong Ia memang paling benci orang menyerang punggungnya Itulah dianggapnya semacam hinaan Ia tertawa dingin Jorannya menyerang ke belakang sambil ia memutar tubuhnya Serangannya ini ialah yang dinamakan taikong tiaw hiyye Atau tiang taikong mancing ikan Ia berbalik sambil tubuhnya mencelat Menyaksikan demikian Imam juga berseru Ia hendak akan mengasih lewat joran di atas kepalanya Tubuhnya terus melesat maju Ia pun menyerang Mengincar dada musuh Itulah gerakan kui kian jiele atau berlutut menghadap seng buddha Sedangkan dengan tangan kirinya Ia menyerang berbareng Ia mempunyai tangan yang kuat bagaikan golok tajam Bagus giam hiyong memuji Ia mengagumi tipu silat dari penyerangan itu Inilah pukulan hebat dari butong pen Ia berkelit Ia meneruskan menyerang Ia menggunai tipu silat cu liang ho an cu menunjang pengelari Menukar tiang Si imam tertawa dingin Ia berkelit Habis berkelit Ia menyerang Ia menikam dengan tipu ing leong tiaw siu Naga menggeraki kepala ke dada si nelayan Giam hiyong melihat bahaya mengancam ia jompat ke kiri Dari sini lagi-lagi ia membalas menyerang Jorannya disampokan ke samping Si imam berjubah hitam lompat jauh delapan tombak Sembari tertawa dingin Katanya tajam Malam ini pintu Mempunyai urusan Menyesal tidak dapat pintu menemani lebih lama pula dan terus ia mencelat Di dalam satu kelebatan saja Dia sudah menghilang dari depannya ketiga orang itu Kesebatannya itu sangat luar biasa Susul berseru Giam hiyong penasaran Baru saja ia mendesak guna menguji lawan yang jel atau tembarang itu Sekarang lawan meninggalkannya pergi secara mengejek itu Ia berlompat sangat pesat Butin si yang jin tidak mencegah Bahkan ia turut menyusul Iekun pun mengayusul Cuma ia tidak dapat melawan pendeta dan imam itu Ia ketinggalan jauh di belakang Ia pun terpaksa mesti naik perahu Karena si imam kabur ke arah laut dan kedua pengejarnya menyusul terus Mereka itu berlari-lari di permukaan air dengan ilmu ringan tubuh Itwiatou Kang dengan sebatang gelaga menyeberangi sungai Ketika ia sampai di pesisi rutara ketiga orang itu tak tampak batang hidungnya Di lain pihak segera ia menjadi kaget Pengah ia melihat kelilingan di sisinya ada berkelebat satu bayangan abu-abu terus nampak satu sinar kuning emas meluncur ke arahnya Pedang emas ia berseru kaget Tidak ayah lagi ia berkelit dengan tipu cip-cetin Di lain pihak, ia tidak berdiam saja Ia menyiapkan piaunya Inilah yang ketiga kali ia menggunai cip-c-e piau Ia menyerang bayangan itu Ialah si imam berjubah hitam Imam itu lihai, dengan berlompatan ke pelbagai penjuru Ia mencoba menyelamatkan diri dari pelbagai piau tujuh bintang Selagi ia berkelit terus-terusan Tengah ia mencelat ke atas Mendadak ia mengasih dengar suara tertahan Berbareng dengan mana, tubuhnya nampak Bergerak ayal, lalu habis itu menghilang di tempat yang gelap Iekun girang Tidak ia sangka, dengan cip-c-e piau Dapat ia melukai imam lihai itu Sampai dia kabur Dengan sendirinya hatinya menjadi besar Maka ia lompat untuk mengejar Serdemikian satu suara Dari menyambarnya sebuah pedang emas Terlihatlah tegas sinar kuning dari pedang itu Dengan gerakan liong hengit ia atau naga berwujud Iekun menolong diri berkelit dari serangan berbahaya itu Berbareng dengan itu, ia juga membalas menyerang ke arah dari mana sinar datang Di tempat gelap, kembali terdengar suara tertahan Lalu sekarang tampaklah tubuhnya si imam jubah hitam Yang gerakannya menjadi bertambah hayal Dengan dapat melihat si imam Iekun dapat mengejar tanpa ketinggalan jauh seperti semua Ia mengejar terus Menerobos rimba, mendaki bukit Belum mahir ilmu ringan tubuhnya Tetapi ia telah mempunyai dasar yang baik sekali Di waktu fajar seperti itu Seng Surya sudah muncul di arah timur Maka itu, sejarah 7 atau 18 tombak di sebelah depannya Iekun dapat melat tegas musuhnya Terlihat larinya si imam tak pesat Bahkan tubuhnya juga tidak tetap lagi Beberapa kali dia berhuyung Sedangkan tindakannya yang berat menyebabkan debu mengepul Pula, di sepanjang jalan yang dilalui Ada tanda-tanda darah menetes Menghadapi musuh itu hati Iekun tegang berbareng girang Tegang kalau ia ingat musuh liahai Girang sebab bukti menyatakan si imam sudah terluka Ia masih rada jari Kalau ia ingat bahwa kepandaian musuh belum teruji Hingga ia tidak berani terlalu percaya pada diri sendiri Seng Matahari telah membuat sinar keguraman Seng Fejar Sinar berwarna kuning emas Membuat seluruh jagad terang berderang Sesaat itu sinar matahari masih lembut Kedua pihak terus berlari-lari Yang satu mencoba kabur Yang lainnya menyusul Dari belasan tombak Mereka sekarang berpisah hanya hitungan tindak Ketika jarak mereka tinggal tiga tindak Mendadak si imam jubah hitam berhenti berlari sambil terus memutar tubuhnya Sungguh luar biasa cepat gerakannya tubuhnya itu Iekun terkejut Sendirinya ia lompat mundur empat tindas Sekarang ia bisa melihbat Luka si imam berada di dadanya Dua luka yang besar Yang darahnya mengucur keluar Sedang kulit mukanya yang bersemu kuning menjadi pias Dan mukanya meringis menahan nyeri Tapi, menghadapi musuh Dia menguatkan hati Hingga romannya menjadi biasa pula Bahkan lebih bengis Hektometer dia mengasih dengar suaranya Yang dingin Aku tidak sangka Bahwa Cicepiau yang berkenamaan Kiranya seorang anak muda Selagi berkata begitu diam-diam Dia mengambil pedang emasnya dari punggungnya Lalu dia berkata terus Bocah Ketika kau mulai turun gunung Apakah gurumu tidak mengajarkan kau Dengan kata-kata ini Lebih suka menghadap Giam loong daripada bertemu dengan si Nye Lebih suka hancur lebur sendiri Daripada melihat bueng Rupanya untuk berkata-kata itu Si imam mesti menggunakan tenaganya Maka juga Lukanya mendatangkan rasa nyeri Hingga mukanya kembali meringis dan pucat Alisnya berkerut Mendengar kata-kata itu Iekui terkejut Bueng Jin katanya dalam hati Ia ingat pembilangannya sim Ia halnya bueng Jin si manusia tanpa bayangan Yang liahai Bahwa orang sudah 4 atau 50 tahun tak pernah muncul lagi di dalam dunia kangow Siapa tahu sekarang dia perlihatkan diri secara tiba-tiba Bueng ialah tanpa bayangan Walaupun demikian Ia tidak takut Bukankah bueng Jin sudah terluka Ia pula tidak bermusuhan dengan jago ini Cuma kejumawaan orang membuatnya tidak puas Maka ia lantas berkata Aku yang muda Ialah hoi ekun Sekarang ingin aku belajar kenal dengan ilmu kepandainya si manusia tanpa bayangan Bueng Jin tertawa tetapi nadanya sedih Jikalau aku hendak mengambil jiwamu katanya tembrang Walaupun jiwamu berjumlah 9 Sebentar saja jiwamu akan habis semua Itulah sebenarnya Bukan kata-kata tak kebur Memang ilmu silatnya jago bueng Jin termasuk nomor 1 di kolong langit ini Karena sekalipun 2 orang dari Bulim Sam Seng, 3 nabi rimba persilatan Yaitu Bu Tim Siang Jin dan Teng Hei Hiein Tidak tahu asal usul ilmu silatnya Pula memang benar Andai kata dia benda membokong membinasakan Ia Kun bertiga Dapat dia melakukannya Ia Kun tertawa-tawar Meski juga selama ini sikapmu terhadap kami bagaikan sahabat Aku toh ingin mencoba-coba kau Katanya aku pula ingin sekali ketahui ada hubungan apa di antara kau, Bu Eng Jin Dengan Kim Kiam Kekyo Tian Xiao Bu Eng Jin mendongkol tetapi dia tertawa Suaranya nyaring menulikan telinga Kim Kiam Kekyo Tian Xiao telah mencuri pakai namaku selama 30 tahun Sahutnya Dengan memakai namaku itu Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya Selama yang belakangan ini telah berulang kali Aku memberi peringatan pula kepadanya Supaya dia tahu selatan dan mengundurkan diri Tanda petik Baru dia berkata sampai di situ Mendadak Bu Eng Jin menjerit keras sekali Tahu-tahu dari sisinya datang serangan tenaga tangan yang sangat keras Yang membuatnya menjerit itu Serta tubuhnya terpental sampai tiga tombak Maka dengan sendirinya dia terlempar ke dalam jurang Hahaha demikian satu tertawa nyaring yang lantas berkumandang Di empat penjuru menyusul mana Dari belakang satu batu gunung Terlihat satu tubuh orang berlompat keluar secara pesat Mulanya tampak sebagai bayangan saja Lalu terlihat tegas di alas seorang yang berpakaian ringkas Yang usianya kira-kira empat atau lima paluh tahun Begitu dia datang dekat Begitu dia punguti pedang emas di tanah Selagi berbuat begitu Dia tertawa pula tertawa secara puas Tiba-tiba hanya sekejap Orang itu lantas mengawasi Iekun Dia bersikap bengis Matanya mencorong tajam Dia berkata seram Oleh karena aku ingat bahwa hari ini kau telah membantu Aku tak sedikit Hayolah kau bunuh dirimu Muncul pula kejumawaan orang itu Oie Iekun menjadi tidak senang Ia gusar siapa main bokong Dialah bukan orang pandai Bukannya laki-laki sejati tegurnya Kau siapakah? Itulah teguran dan penghinaan juga Saking mendongkol Orang itu berbalik tertawa Akulah Kim Kiam Kekyo Tian Xiao Dia menjawab Aku bukannya seorang yang tidak terima Karena malam ini kau mendapat tahu rahasiaku bahwa aku belum mati Maka bagianmu ialah bagian mati Mati tanpa tempat kuburnya Bocah, lekaskah serahkan jiwamu Kata-kata itu ditutup dengan gerakan tangan yang menyekal pedang Iekun terkejut Ia tidak menyangka Orang membuka mulut dengan terus menyerang Ia juga tidak nyana Jago itu turun tangan tanpa menghiraukan lagi nama besarnya Ia terkejut karena belum pernah ia bertempur dengan menggunai gegaman Sedang Kim Kiam Kek Mestinya dia sangat liahai dengan Kim Kiam Yaitu pedang emasnya Tidak ada jalan lain Ia lantas menggeser kedua kakinya untuk bergerak dengan Cip C.E. Tun Sedangkan kedua tangannya digeraki juga Ia pun menggunai Cip C.E. Chiu atau tangan tujuh bintang Dengan tangan kanan Ia menyerang dengan Cip Tu Heng Bun Langsung menyerbu Heng Bun Teriji tangannya menotok ke jalan darah Bian Ki di dada Sedangkan dengan tangan kiri Dengan tipu Kiao To At Tian C.E. dengan akal merampas bintang Ia menotok jalan darah Tiong Kie di bawah perut lawan Kim Kiam Kek kaget sekali Ia juga tidak menerkasi anak muda demikian sebatnya Pemuda itu menyerang selagi dia terancam bahaya Terpaksa ia menjejak tanah Untuk berlompat tinggi Lompat terus kepada anak muda itu Guna meneruskan menikam ke dahi Dimana ada jalan darah Simkeng Ia menggunai tipu silat Ngo Kue Kie San Atau lima hantu membuka gunung Berbareng dengan itu Dengan tangan kirinya Yang tak mengeluarkan angin atau suara Ia menyentil musuhnya Ia kun bergerak dengan kegesitan luar biasa Dengan mudah ia dapat membebaskan dirinya Dari serangan pedang emas Tetapi tidak demikian dari sentilan arah perut itu Ia kaget waktu tiba-tiba ia merasakan perutnya kaku Lalu darahnya bergolak Syukur dalam kagetnya Ia masih sadar untuk bertahan Dengan murka ia membentak Dua-dua tangan kanan dan kirinya Lantas menyerang dengan cip C.E. Piau Cepat luar biasa Tangan kiri si anak muda Telah meluncurkan tujuh buah Piau bintangnya Hebatnya yaitu jarak di antara jarak Mereka berdua dekat sekali Satu pada lain Sedangkan meluncurnya Perbagai bintang Tidak rata Ada yang lebih cepat Ada yang lebih perlahan Dan arahnya juga ke atas Dan bawah Ketengah Kekiri dan kanan Itulah serangan kelima sasaran Yo Tian Xiao Tidak tahu bahwa orang di depannya itu Menggunai cip C.E. Piau Yang termashur itu Ia tidak memandang matu baru Setelah Piau diumpukan Dia menjadi kaget Lantas dia menjadi repot sekali Dengan pedangnya menangkis Ke pelbagai arah itu Pedangnya berkilauan Tubuhnya berkelebatan Ia menangkis berbareng berkelit Selagi orang repot itu-itu Ia kun tertawa-tawar Segera dia meluncurkan Pula piaunya Yang tergenggam Di tangan kanannya Tanpa bersuara Berbagai piau itu Menyerbu di antara Kilauan pedang lawan Hanya sedetik Terdengarlah jeritan hebat Dari Kim Kiam Ke Yang tubuhnya Terus terhuyung-huyung Dengan mengeluarkan darah Akan tetapi Dia gagah Dia mencoba bertahan Lalu dengan setaker tenaganya Dia menyerang dengan kedua tangannya Kepada musuhnya Inilah tidak disangkai Ekunia kena tertolak Keras tubuhnya Terlempar ke dalam jurang Yotian Xiao bertindak Ketepi jurang Untuk melongo ke bawah Ia tidak melihat apa-apa Kecuali cahaya putih Bagaikan uap Tak tahulah berapa Dalamnya jurang itu Puas hatinya Maka dia tertawa Menyeringai dia meringis Puas aku karena hari ini Aku telah membinasakan Dua orang ternama Katanya seorang diri Yang satu ialah Bu Engjin yang kesohor Dan yang lainnya Dia melihat Kedadanya yang terluka itu Di situ menancap Piau yang berwujud Biniang Maka dia meneruskan Ialah muridnya Cip C.E. Piau Hahaha Baru tertawa Belum berhenti suaranya itu Mendadak Kim Kiam Ke Keroboh terkulai Itulah disebabnya Lukanya yang parah Hingga tenaganya habis Maka setelah itu Sunyi pulalah tempat itu Sementara itu Di malam yang gelap Di dalam jurang Yang sebenarnya Berupa mirip kolam Tidak terdengar lain Dari derunya angin Akan tetapi Di antara batang-batang Pohon yang kering Dan berselengkatan Di bawah pohon Cemara tua Karena tubuhnya Ditiu pangin Tak hentinya Oie kun sadar Dari pingsannya Akibat terjatuh tadi Ia merasa nyeri di bawah perutnya Hingga ia mengasih Dengar rintihannya Syukur ada juga Sinar rembulan Remang-remang Maka ia membuka matanya Dan mencoba Mengawasi Kesekitarnya Ia mendapatkan Banyak batu yang Aneh-aneh Ada yang seperti Rebung Ada yang mirip Binatang liar Lagi mementang Cengkeraman ria Syukurlah ia sudah Biasa dengan Pemandangan semacam itu Ia menjadi Tidak takut Dengan memaksakan diri Ia mencoba Bangun berdiri Begitu ia bergerak Begitu ia merasakan Nyeri yang Sangat pula Ia terus melihat Kelilingan Lantas ia merasa Aneh Di situ Tidak ada Buengjin orang Yang terjatuh Lebih dulu Daripadanya Ah Dia tentu Menyembunyikan diri Pikirnya Di dalam jurang itu Tidak itu orang lain Dan tak ada juga Binatang liar Kalau dia terluka Lebih ringan Daripada aku Ia terkejut Kalau musuh terluka Ringan bisa Celaka ia Apabila orang Menyerangnya Mana sanggup Ia melawan Atau memelah diri Ah sudahlah Terserah Kepada Tian Ia mengeluh Di dalam hatinya Anak muda ini Bergerak pula Ia mesti Menyingkir Dari situ Karena ia Tidak kuat berjalan Ia merayap Merayap Tanpa tujuan Asal maju saja Ia merayap Dengan hanya Menduga-duga Arahnya Hawa di sekitar Situ demak Sekali Angin pun Tak ketahuan Dari mana datangnya Saking dinginnya Ia menggigil Dengan lewatnya Seng waktu Uap mulai Imumbul Naik bagaikan awan Mirip dengan Cita putih Yang halus Dan jarang Yang basah Karena ada Tetesan Tetesan Keringatnya Yang jatuh Menepes Karena tetesan Uap itu Lama-lama Tubuh Iekun pun Basah Terus Anak muda ini Merayap Maju Syukurlah Tidak Kecempelung Langsung Kedalam Kolam Kalau tidak Pasti Ia sudah Mati Kelelap Di tanah Demak itu Terdapat Banyak Daun Pohom Dan cabang-cabang Kering Lama-lama Telapakan Tangannya Iekun Terluka Hingga Mengeluarkan Darah Yang hebat Ialah Lama-lama Ia pun Merabai Kedua Kakinya Mulai Beku Berat Untuk Ditariknya Tapi Ia Menginsafi Bahaya Ingin Ia Menolong Diri Ia Menguati Hati Ia Merayap Terus Akhir Duanya Tibalah Ia Di Dalam Gua Tanpa Banyak Pikir Lagi Ia Merayap Masuk Kedalam Gua Itu Tiba-tiba Haha Kau Juga Datang Kemari Demikian Satu Sapaan Dingin Iekun Kaget Sekali Justru Itu Ia Mendengar Satu Suara Perlahan Yang Disusul Dengan Nyalanya Api Yang Lantas Menerangkan Seluruh Gua Itu Hanya Orang Yang Menyalakan Api Itu Tak Nampak Jelas Mukanya Sebab Ia Terhalang Sinar Api Yang Menyilaukan Mata Dalam Herannya Ia Berpikir Bukankah Dia Dibueng Jin Kalau Benar Habislah Aku Tanda Petik Ia Merasa Tenaganya Sudah Habis Tak Dapat Ia Berkelahi Lagi Orang Tidak Dikenal Itu Maju Tiga Tindak Terus Dia Berkata Kita Berdua Sama-sama Terkurung Disini Tidak Dapat Kita Bertengkar Pula Disana Ada Pembaringan Aku Suka Mengalah Pergilah Kau Rebahkan Dirimu Iekun Tidak Lantas Menjawab Ia Mencoba Bangkit Buat Bertindak Setelah Ia Datang Lebih Dekat Pada Orang Itu Ia Melihat Seorang Dengan Tubuh Berlumuran Darah Dialah Seorang Muda Dan Dia Bukan Lain Daripada Bu Eng Jin Si Manusia Tanpa Bayangan Kaget Dan Heran Meliputi Anak Muda Itu Ia Bingung Ia Mendapatkan Pemuda Itu Berusia Sebaya Dengannya Selagi Melengak Ia Mendengar Pula Suara Si Anak Muda Pembaringan Itu Dapat Menyembuhkan Luka-luka Kau Boleh Coba Rebah Di Atasnya Orang Bukan Cuma Berkata Dia Pun Menolak Tubuh Eekun Ke Atas Pembaringan Batu Itu Segera Ia Sudah Rebah Di Atas Pemiringan Segera Eekun Merasa Sesuatu Yang Aneh Hawa Dingin Dari Pembaringan Itu Menelusup Masuk Kedalam Tubuhnya Sejenak Itu Ia Menduga Tentulah Ada Benda Mujizat Di Bawahnya Pembaringan Itu Mungkin Itulah Batu Pualam Tidak Ayal Lagi Ia Ingat Pelajaran Burunya Yaitu Pelajaran Duduk Diam Dengan Pikiran Dipusatkan Ia Bersemedi Buat Kira Tiga Jam Lamanya Iekun Berdiam Bagaikan Ia Tidur Nyenyak Waktu Kemudian Ia Membuka Berdiri Menjublak Mengawasi Padanya Hanya Sekarang Melihat Orang Mendusin Anak Muda Itu Lantas Berkata Gemas Nah Sekarang Kita Boleh Mengadu Kepandayan Pula Dengan Kecerdasannya Iekun Lantas Dapat Berpikir Hingga Ia Berhasil Menenangkan Hatinya Hingga Tak Usah Ia Bergelisah Ia Merasa Pasti Bu Engjin Dari Empat Puluh Tahun Dulu Itu Dengan Sendirinya Hatinya Menjadi Besar Mari Katanya Menjawab Tantangan Itu Ia Terus Melompat Turun Dan Atas Pembaringan Itu Sekarang Ini Telah Lenyap Semua Rasa Nyerinya Ia Menjadi Sehat Dan Segar Seperti Sedia Kala Ia Segera Bergerak Dengan Dua Jurus Dari Tiantou Seng Sye Yaitu Chin Kou Lui Tong Dan Chiyopo Tian Keng Maka Kedua Tangannya Lantas Bergerak Gerak Menyebabkan Timbulannya Suara Bagaikan Badai Dan Guntur Bu Eng Chin Segera Terdesak Maka Juga Tubuhnya Berkelebat Mencelat Keluar Gua Ia Melindungi Dirinya Dengan Tipu Silat Tio Kong Soat Hoat Atau Tio Kong Berhotbah Kedua Tangannya Dipakai Menolak Serangan Tubuhnya Berbareng Menyingkir Iekun Kagum Hingga Ia Memuji Juga Kegesitan Lawan Itu Ia Lompat Keluar Untuk Menyusul Tiba Di Muka Gua Tampak Bu Eng Chin Dari Generasi Muda Itu Tengah Menantikan Padanya Ia Menghampirkan Untuk Mendahului Menyerang Ia Maju Dengan Lompatan Pesat Cet Cet Bu Eng Chin Tertawa Tubuhnya Bergerak Bergerak Juga Kedua Tangannya Yang Dipakai Mengancam Habis Berkelit Ia Menyerang Setelah Mengancam Itu Tiba-tiba Ia Mencelat Mundur Tujuh Atau Delapan Tombak Terus Ia Berlompat Naik Ke Atas Sembari Tertawa Ia Kata Maaf Tak Dapat Aku Menemani Kau Terlebih Jauh Sebentar Saja Nampak Orang Merayap Di Batu Karang Atau Lantas Dia Lenyap Di Dalam Kabut Cuma Terdengar Suara Tertawanya Yang Menandakan Dia Merasa Senang Dan Puas Iekun Menyesal Tak Dapat Dia Menyusul Maka Terpaksa Kembali Kedalam Gua Terus Ia Bercokol Pula Di Atas Pembaringan Saking Iseng Ia Jadi Berpikir Pembaringan Ini Mempunyai Hasiat Menyembuhkan Luka Mungkin Ada Hasiat Lainnya Kenapa Aku Tidak Mau Melatih Lebih Jauh Ajaran Suhu Perihal Latihan Bus Dengan Tenang Ia Memusatkan Pikirannya Ia Menyalurkan Semua Jalan Darah Atau Otor Ototnya Ketika Itu Perlahan-lahan Sinar Matahari Mulai Nembus Masuk Kedalam Gua Karena Itu Dengan Membuka Matanya Iekun Dapat Melihat Kesekitarnya Gua Itu Bukan Bertembokan Tanah Hanya Batu Apalah Yang Menaruh Perhatian Ialah Pada Tembok Itu Ada Ukiran Dan Tujuh Atau Dalapan Orang Yang Sudah Tidak Lengkap Mestinya Dahulu Hari Gua Ini Gua Tempat Pertapaannya Orang Berilmu Pikir Iekun Kecerdasannya Membuat Ia Menerka Sesuatu Bukankah Semua Ukiran Atau Gerak Gerik Dari Semacam Ilmu Silat Tidak Ayal Lagi Ia Turun Dari Pembaringannya Ia Menghampiri Tembok Untuk Meneliti Ia Menyesal Sekali Akan Mendapatkan Semua Ukiran Sudah Tidak Lengkap Lagi Bekas Dikerik Dengan Senjata Tajam Bukankah Ini Perusakan Oleh Bu Engjin Ia Menerka Di Sini Tidak Ada Orang Lain Meneliti Lebih Jauh Iekun Dapat Memperhatikan Sebuah Ukiran Meski Tidak Lengkap Dapat Ia Menduga Duga Ia Mengenali Itulah Gerakan Mengundurkan Diri Seperti Yang Tadi Digunakan Bu Engjin Buat Lompat Menerjang Musuh Ah Ia Mengeluh Memikir Ukiran Itu Iekun Terus Berdiam Memang Dengan Berada Sendirian Saja Tidak Dapat Ia Berbicara Dengan Siapa Juga Di Dalam Kesunyian Ia Bisa Merdengar Dengan Nyata Tiba Tiba Di Sebelah Dalam Gua Itu Yang Gelap Terdengar Suara Berkelisik Menyusul Dan Tampak Dua Buah Sinar Mencilak Bagaikan Sinar Bintang Dengan Perlahan Sinar Itu Bergeser Maju Keluar Iekun Heran Ia Mengawasi Tajam Sendirinya Hatinya Menjadi Tegang Makhluk Apakah Itu Ia Mengawasi Terus Tak Berkedip Dengan Maju Terus Sinar Itu Datang Makin Dekat Sampai Dilain Saat Terlihat Wujudnya Untuk Lebih Kagetnya Iekun Ia Mendapatkan Seekor Ular Ular Berbisa Ular Itu Panjang Kira-kira Lima Kaki Seluruh Tubuhnya Merah Maron Kepalanya Tajam Lancip Seperti Pesut Tubuhnya Sebesar Mulut Cangkir Dengan Lantasi Ikun Mengeluarkan Cip Cep Dan Tanpa Sangsi Lagi Ia Mengincar Dan Menyerang Ke Arah Binatang Yang Berbahaya Itu Tepat Sekali Serangannya Seng Ular Tertancap Lehernya Seketika Darah Bertepatan Dengan Itu Dari Sebelah Dalam Gua Itu Muncul Lagi Tujuh Atau Delapan Ekor Ular Merah Lainnya Tanpa Menanti Binatang Binatang Itu Datang Mendekat Padanya Iekun Menyerang Pula Tak Ada Piaunya Yang Lolos Maka Semua Ular Rebah Binasa Entah Masih Ada Berapa Banyak Lagi Di Dalam Sana Kata Si Anak Muda Dalam Hati Ia Bertindak Perlahan Lahan Ke Arah Dalam Itu Baru Tujuh Atau Delapan Tindak Ia Sudah Terhadang Sebuah Tembok Batu Di Mana Terdapat Cuma Dua Lubang Di Belakang Itu Gelap Tak Terlihat Apa-apa Mestinya Itulah Sebuah Ruang Lain Pikir Iekun Bagaimana Jalannya Untuk Masuk Kesitu Ia Merabah Tembok Ia Tidak Kena Pegang Apa Juga Pikirnya Pula Kalau Ada Alat Rahasianya Pasti Aku Telah Kena Merabah Tanda Petik Selagi Mas Gul Mendadak Iekun Menjejak Tembok Di Depannya Itu Tiba-tiba Tembok Itu Bergerak Sendirinya Bergerak Naik Kemudian Dia Turun Pula Dengan Perlahan Hingga Rapat Seperti Sedia Kala Tidak Tampak Lagi Lubang Itu Iekun Kaget Bercampur Heran Inilah Pintu Rahasia Ia Menjadi Bersermangat Kembali Ia Menjejak Kembali Tembok Itu Bergerak Naik Hanya Kali Ini Selagi Pintu Rahasia Terbuka Dengan Berani Ia Lompat Masuk Ia Menjaga Diri Dengan Menaruh Tangan Kanan Di Depan Dada Dan Tangan Kiri Menggenggam Cip Cep Ruang Di Dalam Itu Sebuan Kamar Kosong Melompong Sekalipun Meja Atau Kursi Terus Memasang Mata Sesudah Melatih Diri 17 Tahun Dengan Mahirnya Tenaga Dalamnya Ia Bisa Melihat Di Tempat Gelap Walaupun Samar Samar Sambil Mengawasi Kedepan Ia Kun Berjalan Maju Baru Saja Dua Tindak Ia Telah Terhuyung Hampir Ia Jatuh Ia Merasa Kakinya Tentang Sesuatu Cepat Cepat Ia Tunduk Dan Melihat Ia Mendapatkan Samar Bambu Itu Mengeluarkan Sinar Hijau Apakah Ini Tanya Ia Dalam Hatinya Membungkuk Ia Mencekal Bumbu Itu Lantas Ia Mencabut Maka Ia Mendapatkan Bambu Panjang Empat Kaki Delapan Dim Yang Beroman Pedang Yang Ada Gagang Itulah Mirip Pedang Mainan Anak Anak Hanya Aneh Siapa Yang Menancapkannya Demikian Dalam Sebab Lantai Disitu Lantai Batu Membawa Pedang Bambu Itu Keluar Ia Menyalakan Api Untuk Dapat Meneliti Sekarang Ia Mengenali Bambu Itu Ialah Bambu Merah Yang Dinamakan Cietan Tiok Bambu Bahan Untuk Pedang Bambu Bagian Tengah Pedang Itu Dari Ujungnya Sampai Di Atas Gagang Ada Bekas Papasan Dengan Pisau Yang Tajam Itulah Heran Dan Si Anak Muda Menyayanginya Meneliti Lebih Jauh Iekun Melihat Ukiran 6 Buah Huruf Yang Merah Seperti Darah Hampir Huruf Huruf Itu Tak Dapat Dibaca Tiga Huruf Yang Pertama Yaitu Potek Yang Artinya Pedang Bambu Rusak Tiga Yang Lainnya Cek Yang Cuk Mestinya Itu Nama Orang Hanya Siapakah Dia Iekun Tidak Kenal Dan Juga Tidak Pernah Mendengarnya Untuk Mencoba Mencari Dengan Teliti Di Dekat Tempat Dimana Pedang Bambu Itu Tertancap Tadi Dapat Diketemukan Kotaknya Apalah Yang Luar Biasa Kotak Itu Indah Sekali Sebab Ditabui Dengan 17 Butir Batu Permata Iekun Buka Tutup Kotak Itu Kembali Ia Menjadi Heran Di Dalam Situ Kedapatan Satu Buah Atau Ubi Jinsom Yang Mestinya Ubi Tua Seribu Tahun Ubi Itu Terikatkan Sehelai Pita Dimana Ada Sulaman Huruf Huruf Yang Berbunyi Begini Ini Raja Jinsom Yang Tua Seribu Tahun Bersama Sama Pedang Po Te Kiam Ditinggalkan Disini Untuk Nanti Didapatkan Oleh Orang Yang Berjodoh Dengannya Di Atas Kotak Pedang Ini Ada Ukiran Pelajaran Ilmu Silat Pedangnya Pelajarilah Itu Dengan Rajain Dan Tekun Setelah Berhasil Orang Akan Tiada Lawannya Lagi Di Kolong Langit Ini Hanya Surat Itu Tanpa Nama Penulisnya Tanpa Hari Dan Tanggal Bulannya Toh Iekun Girang Bukan Kepalang Ia Tau Hasiatnya Jinsom Itu Yang Dapat Memperkuat Tubuh Serta Memperpanjang Umur Sedangkan Pedang Itu Serta Ilmunya Berharga Tak Ternilai Memang Di Tingiran Kotak Terdapat Delapan Gambar Kecil Hanya Sesaat Itu Iekun Tidak Dapat Menangkap Partinya Maka Ia Lekas Pergi Ke Gua Luar Untuk Bercokol Pula Di Atas Pembaringan Lebih Dahulu Ia Menyalurkan Seluruh Jalan Darahnya Selang Sekian Lama Tiba-tiba Ia Merasa Tubuhnya Segar Luar Biasa Ia Mengerti Bahwa Kedua Saluran Darahnya Yang Utama Yang Dinamakan Jem Dan Tok Bakal Terbuka Supaya Tidak Tersesat Dan Gagal Ia Tidak Mau Memaksakan Pembukaan Itu Ia Insya Bahwa Ia Masih Membutuhkan Latihan Terlebih Jauh Tenaga Dalamnya Sekarang Masih Belum Mencapai Batas Kesempurnaan Lantas Ia Memahami Gambar Gambar Pada Kotak Pedang Itu Terus Ia Mempelajarinya Mulai Dari Jurus Pertama Yang Bernama Sin Hang Cuyah Hie Atau Angin Keramat Bertiup Kalau Ia Gagal Ia Menunda Dulu Ia Bersema Di Lagi Demikian Tanpa Terasa Tiga Bulan Sudah Ia Mengeram Diri Di Dalam Gua Itu Tak Pernah Ia Merasa Lapar Itulah Akibat Hasiatnya Jin Som Selama Itu Ia Baru Berhasil Memainkan Tiga Jurus Jurus Yang Kedua Dan Selaksa Ilmu Kembali Ke Asalnya Pada Suatu Hari Ia Kun Mengulangi Tiga Jurus Ketika Ia Mulai Dengan Jurus Yang Keempat Mendadak Tubuhnya Mental Jatuh Tiga Tindak Tapi Itu Membuat Ia Girang Sekali Ini Berarti Bahwa Ia Telah Menguasai Jurus Itu Yang Tadinya Ia Keras Memikirkannya Tetapi Tidak Berhasil Menginsyafinya Jurus Keempat Itu Bernama Ginhohon Artinya Bima Sakti Memancar